Hai semua Assalamualaikum hari ini aku mau bikin donat yang enak dan lembut anti kempes untuk tau cara aku bikinnya gimana dan apa aja sih bahan-bahannya tonton terus ya videonya sampai selesai sebelum kita mulai tekan dulu tombol like, subscribe dan nyalakan loncengnya juga agar gak ketikalan video terbaru dari kami terima kasih pertama siapkan wadah masukkan 250 gram tepung terigu, 30 gram gula pasir 1 sendok teh ragi instan 30 gram susu bubuk lalu bahan keringnya kita aduk semua hingga tercampur rata setelah semua bahan tercampur rata lalu masukkan 1 butir kuning telur 30 gram margarin setelah itu masukkan 130 ml air es kita masukkan secara bertahap kita aduk semua bahan semuanya hingga tercampur rata untuk takaran airnya disesuaikan aja ya teman-teman karena besar kecilnya telur itu berpengaruh pada tekstur adonan lanjut kita aduk-aduk terus bahannya hingga semuanya tercampur ya kalau adonannya sudah tercampur mixer adonan hingga kalis elastis kalau teman-teman mau menguleni dengan menggunakan tangan juga boleh ya disini saya mixer selama 15 menit sampai adonannya lembut dan kalis elastis nah ini adonannya sudah terlihat lembut dan kalis elastis lalu matikan mixer sekarang kita lihat adonannya nah seperti ini teman-teman kalau ditarik dia sudah tidak gampang sobek tandanya sudah kalis elastis sekarang kita timbang adonannya disini aku timbang dengan berat 20 gram disesuaikan aja mau 30 gram juga boleh banget ya teman-teman setelah adonannya dibagi dari 1,4 kg tepung terigu menghasilkan 24 pieces donat dengan dok 20 gram sekarang ambil 1 adonan lalu kita bulatkan dan dengan cara seperti ini dicubit-cubit bawahnya lalu kita ronding sampai permukaannya mulus dan padat karena berpengaruh saat nanti digoreng ya setelah semuanya selesai di ronding setelah itu kita pipihkan dimulai dari yang pertama kita ronding ya kita pipihkan dengan menggunakan jari yang sudah kita lemuri dengan tepung terigu sebelumnya kalau dipipihkan menggunakan alat juga bisa ya setelah itu kita tutup lagi kita diamkan selama 1 jam ini dia setelah 1 jam kita diamkan sekarang kita goreng dengan minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya kita gunakan api yang kecil setelah adonannya digoreng dinginkan donat selalu siap di topping mohon maaf ya teman-teman karena saat proses penggorengan donat ternyata kamera saya itu belum on jadi mohon maaf ya lanjut kita proses pemberian topping kita beri topping saat donatnya sudah dingin disini saya ada topping meses coklat dan meses pelangi dan ada juga gula dusting atau gula donat nah ini dia teman-teman setelah semuanya selesai di topping ini cantik-cantik banget ya warna-warni nah disini donatnya cuma tinggal 15 pieces karena sisanya sudah dimakan sama anak-anak kita ambil satu terlihat ada white ringnya ya teman-teman menandakan donatnya lembut dan kita coba belah wow terlihat ya kalau donat ini lembut ini lembutnya tahan hingga 2 hari sampai disini dulu videonya insyaallah kita bertemu di video berikutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati